Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia Kali ini aku akan membuat cemilan yang enak banget Dan yang pastinya ini unik Walaupun kue ini terbuat dari bahan yang gak laku lagi nih di rumahku untuk dikonsumsi Ya, ini adalah bolu pisang panggang Yang tentunya bakal enak banget jika dibuat dari pisang yang sangat kematangan Dengan ciri-ciri kulit yang sudah hitam-hitam Dan yang bikin berbeda, bolu pisang kali ini aku padukan dengan lapisan keju kayak gini Bolo pisang yang legit, manis, dan wangi Dipadu dengan keju yang gurih Ternyata hasilnya enak banget loh Cara buatnya juga mudah Dan biar anti gagal, teman-teman bisa tonton video ini hingga selesai ya Pertama, kita siapkan pisangnya dulu Ini aku pakai pisang yang sudah kematangan banget dan hitam-hitam kayak gini Yang tentunya udah gak laku lagi ya kalau dimakan langsung Untuk beratnya sendiri kira-kira ini 200 gram Lalu dihaluskan hingga membentuk puri seperti ini Ini aku sengaja ya masih ada yang kasar-kasar biar nanti ada potongan pisangnya di dalam bolunya Lalu kita buat lapisan kejunya Ini aku buat dari 150 sampai 160 keju oles atau spread cheese Bisa juga pakai cream cheese, lalu tambahkan 35 gram gula dan sejumput garam Semua bahan-bahan ini kita mixer dulu hingga lembut Kalau teman-teman ingin pakai whisk manual boleh banget ya Dan jika teksturnya sudah menyatu dan lembut kayak gini Ini tinggal kita tambahkan 1 butir telur Setelah itu kita campur rata dulu semuanya Jika sudah tercampur rata seperti ini bisa kita tambahkan 15 gram tepung terigu Ini aku pakai tepung terigu protein sedang ya teman-teman Lalu aduk kembali dengan kecepatan rendah aja hingga tercampur rata seperti ini Dan ini kita sisikan dahulu lanjut aku akan buat bolu pisangnya Siapkan wadah yang berbeda lalu masukkan 1 butir telur Ya bolu ini irit banget telur hanya menggunakan total 2 telur aja Lalu tambahkan 1.4 sendok teh garam Dan ini cocok banget kalau kita tambahkan sinamon powder atau bubuk kayu manis Ini aku pakai setengah sendok teh Tapi ini opsional teman-teman bisa ganti juga dengan vanilla essence Lalu aku tambahkan tadi 60-80 gram gula Aduk rata semuanya hingga mengembang Oh iya untuk pemakaian gulanya sendiri teman-teman bisa sesuaikan dengan selera Dan manis atau tidaknya si pisang yang kita gunakan Setelah adonan mengembang kita bisa masukkan 80 gram gula palem atau palm sugar Lalu aduk rata semuanya hingga tercampur seperti ini Nah penggunaan palm sugar ini membuat bolu kita makin legit rasanya Setelah itu tambahkan 190 tepung terigu protein sedang Ini tepungnya aku ayak biar lebih mudah tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil Oh iya untuk bolu pisangnya sendiri ini bisa tidak menggunakan mixer ya Tapi tetap ya ketika mengaduk di awal gula dan telur harus sampai fluffy atau mengembang Karena udara yang masuk ketika diaduk itu akan membentuk bodi dari kue kita Lalu tambahkan setengah sendok teh baking soda dan setengah sendok teh baking powder Untuk baking powdernya sendiri ini aku pakai yang double acting Kalau teman-teman pakai yang biasa takarannya sama aja Tapi pastikan baking powdernya masih baru Dan adonan yang sudah jadi tidak boleh menunggu lama di luar Lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah hingga setengah tercampur Jika sudah seperti ini masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi Lalu tambahkan juga 65 ml minyak sayur Semua bahan-bahan ini tinggal kita mixer kembali dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata Dan ini adonannya sudah selesai bisa kita masukkan ke loyang Ini aku pakai loyang tulban diameter 22 cm Teman-teman juga bisa pakai 20 cm ya Akan lebih tinggi hasil kuenya nanti Lalu tuangkan 3 per 4 bagian adonan pisang Untuk loyangnya sendiri biar nggak lengket Ini sudah aku oleskan margarin dan taburan dari terigu ya teman-teman Setelah itu kita masukkan adonan keju Ini adonan kejunya aku tuangkan semua ke atas permukaan adonan bolu pisang Setelah itu tinggal kita tuangkan sisa adonan pisang yang tadi sudah kita sisakan ya Dan terakhir tinggal kita buat pola melingkar seperti ini Agar makin cantik nanti penampilannya Dan ini kuenya sudah selesai langsung aja kuenya bisa kita oven Ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu Untuk adonannya sendiri aku akan oven dengan suhu 160-170 derajat celcius Selama sekitar 30 menit pertama ini aku pakai api bawah aja Lalu setelah itu aku nyalakan kedua api atas dan bawah Dan lanjutkan memanggang hingga matang Setelah matang ini bolunya aku dinginkan terlebih dahulu Dan jika sudah tidak terlalu panas jadi masih hangat-hangat kayak gitu Bisa kita langsung keluarkan dari loyangnya Dan ini dia bolu pisang keju sudah siap untuk disajikan Ini beneran deh ketika membanggang tadi harum banget wanginya Jadi bikin makin gak sabar untuk ngerasain gimana rasa dari bolu pisang keju ini Untuk teksturnya sendiri ini bolunya itu lembut banget Dan ini dia potongannya bisa teman-teman lihat ya cakep banget Dan ini tuh menul-menul banget loh kayak gini Jadi teksturnya selain lembut ini juga legit banget Jadi bolu pisang ini bakal jadi solusi Kalau teman-teman udah bosan dengan bolu pisang biasa Karena gak heran ya kalau pisang sendiri itu sangat cocok rasanya Jika dipadukan dengan makanan yang lain Apalagi kalau dipadukan dengan keju kayak gini nih Wah ini pokoknya nagih banget Karena paduan rasa manis dan gurinya itu beneran gak bikin bosan Yuk langsung cobain di rumah Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton